Kita akan bahas dulu seputar apa saja ciri-ciri kesurupan Orang yang kesurupan itu gejalanya bagaimana Inilah yang akan kita bahas dalam persempatan kali ini Salam Rahayu dengan Dewi Suntari disini Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar fenomena spiritual yang kita sebut dengan istilah kesurupan Anda pasti sudah cukup familiar dengan istilah ini Kesurupan atau kerasukan adalah istilah yang lazim kita gunakan untuk menerangkan suatu kondisi Dimana seseorang dipercaya kemasukan atau dimasuki oleh roh maluk halus Tentu saja bahasan seputar kesurupan ini tidak akan kita selesaikan semuanya sekali jalan Kita akan mulai dulu dari ciri-cirinya kesurupan ini apa saja Kemudian ciri-cirinya orang yang rentan mengerami kesurupan seperti apa Baru setelah itu kita akan membahas seputar pertolongan pertama Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi kesurupan Jadi untuk video kali ini kita mulai dari bahasan yang pertama dulu Kita akan bahas dulu seputar apa saja ciri-ciri kesurupan Orang yang kesurupan itu gejalannya bagaimana Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini Sebagian besar dari kita hanya mengenal kesurupan dari media Televisi terutama Meskipun mungkin Anda pernah menjumpai secara langsung orang yang sedang mengalami kesurupan Atau bahkan bisa jadi Anda sendiri pernah mengalami kesurupan Tetapi memang kebanyakan orang yang pernah mengalami kesurupan justru tidak ingat banyak dan tidak bisa bercerita banyak tentang pengalamannya Ya karena tidak benar-benar ingat itu tadi Jika Anda pernah menyaksikan adegan kesurupan di televisi Maka ada kemungkinan kesurupannya ini hanya pura-pura saja Sekedar acting saja Karena memang diatur dan diarahkan sedemikian rupa demi kepentingan acara Untuk itu Tidak ada salahnya kita tahu tentang apa saja cirinya kesurupan Dan bagaimana membedakan kesurupan yang pura-pura dengan kesurupan yang benar adanya Paling tidak Biar menjadikan wawasan bagi kita Sekiranya suatu ketika menjumpai orang yang kesurupan dunia nyata Karena tidak bisa dipungkiri Kesurupan itu kadang cuma dijadikan alat saja Ramaja biasanya Atau anak usia sekolah Pura-pura kesurupan supaya sekolahnya dipulangkan cepat Saya sendiri pernah menjumpai Semasa sekolah dulu Salah seorang teman sekelas saya Pura-pura kesurupan dan pingsan Yang ternyata karena dia belum mengejarkan PR Maka dibawalah si dia ini ke UKS Dan selamatlah dia dari kewajiban PRnya itu tadi Langsung saja Apa saja ciri-cirinya orang kesurupan Supaya kita bisa membedakan apakah kesurupannya ini asli atau bohongan Ciri yang pertama adalah perubahan kondisi tubuh Umumnya gejala awal kesurupan adalah terjadinya perubahan pada kondisi tubuh Termasuk lemak, pusing, berdebar, keringat dingin, kemudian pingsan Tetapi hanya beberapa saat Dan setelah bangun dari pingsannya ini Si korban kesurupan mulai melontak Itu ciri pertama Yang sebagian diantaranya memang masih bisa dibuat-buat Kemudian ciri yang kedua adalah perubahan suara Ini biasanya yang paling bisa anda jadikan acuan Dipercaya bahwa orang yang kesurupan suaranya akan berubah menjadi suara roh yang merasukinya Kebanyakan akan berubah menjadi datar tanpa intonasi Jika yang merasuki adalah roh perempuan Maka suaranya berubah menjadi perempuan Meskipun mungkin yang kesurupan ini adalah bapak-bapak yang sehari-harinya bersuara berat Sebaliknya Jika yang merasuki ini adalah roh laki-laki Maka suaranya pun berubah menyerupai laki-laki Ciri selanjutnya atau yang ketiga adalah korban kesurupan menjadi kebal Alias tidak dapat dilukai Tetapi harap dicatat bahwa tidak semestinya ciri ini anda tes dengan sengaja Jangan lantas orang kesurupan anda pukul atau anda lukai Hanya untuk mengetahui apakah betul dia kesurupan atau tidak Karena salah-salah anda malah akan mencederai orang Cara yang paling mudah untuk menguji ciri ketiga ini adalah dengan memotong rambut si korban kesurupan Kalau memang ia kesurupan maka besar kemungkinan rambutnya tidak akan putus Kemudian ciri terakhir atau yang keempat adalah bertambahnya kekuatan badan si korban kesurupan Melebihi kekuatan fisik dia yang biasanya Bahkan melebihi nalarnya kita tentang orang dengan perawakan fisik tersebut Misalnya anak remaja yang tingginya mungkin tidak lebih dari 1,5 meter Beratnya mungkin tidak lebih dari 50 kilo Tiba-tiba mampu melawan 4 atau bahkan 6 orang dewasa yang berusaha untuk menenangkan dia Hal ini disebabkan oleh bersatunya kekuatan orang yang kesurupan dengan kekuatan roh yang merasuki orang tersebut Nantinya setelah sadar dari kesurupan ini Si korban tentu saja akan kelelahan karena tenaganya terkuras habis Keempat ciri inilah yang bisa Anda jadikan patokan atau acuan untuk menilai apakah seorang benar-benar kesurupan Atau menilai apakah kesurupannya bohong atau betulan Harapan saya sehingga menjadikan wawasan yang bermanfaat untuk Anda Bila kebetulan Anda pernah menjumpai orang kesurupan, boleh ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar Atau barangkali bila Anda sendiri pernah kesurupan, boleh juga ceritakan pengalaman Anda tersebut Siapa tahu bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama Dari saya cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu